Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, Mekanik Bengkel, yang setiap harinya menangani dan mengerjakan motor-motor rusak, motor-motor ngeredek, motor-motor mbrebet, motor-motor rendut-rendutan, motor-motor yang suka mati-mati, motor-motor yang bagian CVT-nya bunyi-bunyi, motor-motor ngebul, motor-motor yang olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis dalam waktu singkat dan motor-motor yang suaranya kasar pada bagian mesin utamanya, kletek-kletek, klotok-klotok dan masih banyak lagi keluhan-keluhan dan masalah-masalah yang terjadi pada motor. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, Mekanik Bengkel cuma akan memberikan sedikit tutorial, akan memberikan sedikit penjelasan tentang masalah funbel ya teman. Nah disini yang akan Mekanik Bengkel sedikit berikan pembahasannya adalah kenapa pada funbel di bagian bawahnya itu bergerigi dan di atasnya dia tidak. Dan disini sebagai contoh yang satu lagi, di bawahnya juga bergerigi, di atasnya juga bergerigi. Oke teman-teman, kali-kali disini teman-teman yang mungkin penasaran atau yang mungkin bertanya, Kok kenapa funbel di bagian bawahnya itu bergerigi, yang di atasnya tidak. Seperti itu ya teman-teman ya, ya kali-kali teman-teman yang bertanya gitu ya, disini Mekanik Bengkel juga masih sama-sama belajar Dan kalau misalkan penjelasan dari Mekanik Bengkel sedikit salah, teman-teman bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran, dan memberikan penjelasan juga, oh ini salah, yang benar begini. Nah seperti itu teman-teman ya, teman-teman bisa memberikan komentar-komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Oke teman-teman, teman-teman mungkin belum tahu kenapa funbel pada motor Mekanik di bagian yang bawah itu bergerigi. Dan yang tipe motor sekarang, seperti motor BitFi tahun 2020 sampai sekarang, yang kode spare partnya KOJ, atas bawahnya juga bergerigi. Dan untuk motor Vario 125 Fi, Vario 150 Fi tahun 2020 sampai sekarang, dan Vario yang 2015 juga, atas bawahnya sudah bergerigi juga ya teman-teman. Nah disini Mekanik Bengkel akan memberikan sedikit penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi gerigi yang ada pada funbel itu, fungsinya supaya bergeraknya funbel pada saat puli berputar atau CVT berputar, motor tidak terjadi slip teman-teman. Nah salah satu fungsi gerigi yang ada di funbel itu adalah, supaya pada saat motor itu dinyalakan dan puli berputar dan si funbel itu juga ikut berputar mengikuti putaran puli. Jadi pada saat si funbel itu berputar seperti ini teman-teman ya, dia tidak terjadi slip salah satunya. Dan yang kedua fungsinya ini untuk menghindari kekakuan teman-teman. Nah jadi funbel dia berputar mengikuti putaran puli dengan adanya gerigi di desainnya dari pabrikan seperti ini, maka si funbel bisa lentur, bisa elastis bekerjanya, berputarnya. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi si funbel tidak kaku. Seperti itu, kira-kira penjelasan dari mekanik bengkel tentang masalah fungsi gerigi pada funbel. Kenapa funbel dibuat bergerigi di bagian bawahnya? Nah jadi pada saat si funbel itu bergerak dan berputar, maka si funbel bisa bergerak dan berputar secara bebas, secara elastis, tidak kaku. Nah seperti itu ya teman-teman ya, oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah sedikit penjelasan dari mekanik bengkel, yang mekanik bengkel tahu tentang masalah kenapa funbel dibuat bergerigi di bagian bawahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi salah satu tips juga nih dari mekanik bengkel, apabila teman-teman ingin mengganti funbel, usahakan disesuaikan dengan tipe motornya ya teman-teman ya. Jadi jangan motornya bit dikasih funbel vario. Misalkan motornya bit fi stater kasar dipasangin funbel yang bit stater halus, karena dia berbeda-beda bentuknya teman-teman ya, berbeda tipenya. Nah jadi perbedaan itu bisa lebih lebar, lebih panjang, lebih kecil. Nah jadi intinya adalah melakukan pergantian funbel pada motor teman-teman, yang mungkin sudah aus, sudah retak-retak, sudah pecah, atau mungkin mau putus. Lebih baik teman-teman mengganti dengan funbel sesuai dengan tipe motornya, supaya bekerjanya motor teman-teman itu baik sesuai dengan standarisasinya. Oke teman-teman, sukses selalu buat semua.